Teman-teman sekalian, ada yang ingin saya sampaikan, udah lama banget, penting banget, apa itu? Ya, COVID-19, ini akan mengubah semua industri, dan selama sampai mungkin 2023 atau 2024, keadaan pasti akan begini. Semua orang akan takut dengan kesehatan, masih kebayang tuh semua, akan takut kehilangan duit, masih ribet tuh semua, takut kehilangan pekerjaan, akan pada pusing tuh semua, sama bagaimana anak istri, bagaimana keluarga, pasti akan ribet, karena itu solusinya gampang. Nomor satu, hematlah, lu gak usah lagi beli baju-baju bermerek, gak usah, lu gak usah lagi minum di tempat yang mahal, gak usah, lu gak usah lagi nongkrong-nongkrong di restoran yang, udahlah gak usah lah, hentikan itu semua, kalau lu masih bisa hidup, udah cukup, gak usah yang mahal-mahal seperti itu, baju bermerek, tas, sepatu, lupakan itu semua, serius. Lepas, lupakan semua, Anda akan selamat. Lalu yang kedua, usahakan deh, kalau punya duit, maka lebih baik savingnya tuh dalam bentuk logam mulia aja deh, karena duit akan lama, akan hilang tuh nilainya, akan berkurang nilainya, apalagi nilai rupiah, mengeras banget kita semua, ya, semakin hari semakin gak berharga. Tapi, jangan takut, ini akan hilang, tapi nanti, mungkin pasca 2024. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu adalah siapkan kemampuan IT. Udah deh, kalau Anda masih punya perusahaan, atau Anda ingin bangun perusahaan sendiri, harus berdasarkan dan memikirkan IT-based, ya, yang bisa mengoperasikan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya, itu yang akan bisa menang. Jadi lupakan deh, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Beneran serius, Anda seorang pelatih musik, latihlah musik secara online. Anda punya kepintaran main gitar, bikinlah kursus gitar secara online. Anda seorang trainer, persiapkan pelatihan secara online. Anda seorang apa? 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 Online. Semuanya sekarang sistem online. Kenapa? Karena ini yang telah mendapat pelajaran yang sangat berharga dari COVID-19 ini. So, kalau begitu teman-teman sekalian, persiapkanlah dirimu. Kalau enggak, kita akan tergilas, beneran serius, tergilas habis. Dan bisnis kesehatan itu penting nantinya. Usahakan kebersihan, kesehatan, dan pendidikan juga akan bisa bertahan. Karena semua orang akan lebih menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. So, kalau begitu, kalau enggak ada urusan yang penting, mulai sekarang stay at home itu lebih baik. Stay at home itu lebih baik. Buat kapan? Bukan buat sekarang doang, buat nanti juga. Karena ketika kita di luar rumah, biasanya boros itu mengganggu. Dan yang keempat, ingat ya, ini penting. Sertakanlah Allah SWT dalam setiap langkahmu. Jangan lupa, akhir dari upaya maksimum adalah awal campur tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan ikut campur, agar segala persoalan kita ini akan beres. Bagaimana caranya supaya Tuhan ikut campur? Berbagilah. Mulai sekarang, siapkan. Anda harus memelihara kata-kata satu, bantu satu. Anda harus memperkecil jarak antara si kaya dan si miskin. Kalau enggak, kerusuhan akan tiba di mana-mana, teman-teman. Karena itu, attention, perhatikan sekali lagi. Oke? Berbagilah. Karena itu akan menyelamatkan bangsa kita. Bersedekahlah. Karena itu akan menyelamatkan negara kita. Negara kesatuan Indonesia harus tetap ada. Harus tetap kukuh. Harus tetap kuat. Akan menjadi macan Asia kalau kita pegang hal-hal yang seperti ini. Satu lagi terakhir. Belanjalah di warung tetangga. Itu akan membuat ekonomi kuat. Tidak perlu lagi ke gerai-gerai. Mual-mual. Yang muahol-mual. Enggak usah. Pak Haji, Bu Haji. Itu untuk menyelamatkan. Lebih care ya. Ingat. Satu. Bantu satu. Semoga Allah SWT mereduhi kita semua. Bersama. Kita bisa. Bangkit Indonesia.